Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal-hal yang memang berkaitan dengan organ tubuh yang ada di dalam lingkaran Misalnya kita mau meneliti histopathologi yang ada di hati pada hewan uji Kita membutuhkan pembedahan Di mana di sini kalian akan diberkali cara melakukan teknik-teknik pembedahan yang baik dan benar Walaupun kita lakukan pembedahan pada hewan uji Tapi kita tidak semerta-merta langsung semena-mena membedah dengan tidak ada aturan Mulai dari mematikan hewan uji sampai proses akhir itu ada caranya Jadi tidak asal-asalan gitu ya Karena memang ketika nanti akan melakukan pembedahan itu Terutama praktikum atau penelitian dengan hewan uji Itu harus lolos dulu uji kode etik pada hewan uji Jadi di sini kalian akan diberkali proses-proses tersebut Mungkin dari proses dalam tanda putih penghubuhan hewan uji Jadi kita melakukan yang secara umum dikenal dua cara ya Mematikan hewan uji ya Cara apa aja? Yang pertama biasa diselokasi leher dengan secara anastasi inhalasi Anastasi inhalasi Tapi kata orang sekarang ya Diselokasi leher itu sudah tidak lagi banyak digunakan Kenapa? Karena tidak berberi ke hewannya Artinya apa ya? Langsung menarik hewan Mungkin nanti dikasih aja caranya Simulasi nya sedikit ya Tapi sudah tidak pernah lagi dilakukan Jadi yang lebih disarankan itu adalah Menggunakan atau mempatikan hewan uji dengan cara pemimsa Menggunakan korongkong atau ether Menggunakan korongkong atau ether Selain itu di praktekun kali ini Kita akan melakukan pengambilan daerah kerajaan uji Mungkin nanti kita kondisikan Misal dari pada mata Atau pada ekor Dewan Uji Mungkin nanti kita kondisikan dengan situasinya Mungkin itu dulu dari pembukaan videonya, lebih jelasnya nanti pas praktik. Kita akan lihat teknisnya seperti apa. Oke, kali ini saya akan mempraktikkan tentang cara melakukan pembedahan pada hewan uji. Di sini sudah disiapkan hewan uji yang sebelumnya telah dibunuh dengan anestesialasi menggunakan pelopong. Dalam tabung terdiri, set untuk kudahnya, dan alat untuk pot yang berisi pembalik menyimpan organ-organ hewan uji yang kita gunakan. Hewan uji yang telah dibunuh, kita akan keluarkan. Oke, seperti ini. Alat bedahnya kita sisipkan. Kita terlentangkan. Untuk memudahkan kita dalam melakukan pembedahan. Kemudian kita membedakan. Kita bagikan kaknya, kita besok menggunakan jarum. Oke, seperti ini. Nanti kita potongnya. Terus ke sini. Lalu kita buka. Oke. Kita bisa ambil. gunting. Bagian perutnya. Hingga sedikit terbuka. Seperti ini. Kita lihat. Nanti kita akan gunting lurus. Oke. Di usahakan agar tidak mengenai atau merobek organ-organ dalamnya. Ini tulisnya sudah terlihat. Kita potong bagian. Pembedakan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kita sisihkan. Di sini sudah terlihat organ-organ bagian dalam di sini. Kita lihat jelas hatinya. Paling besar. Ini usus-ususnya. Di sini ada jantung. Ada paru-paru. Di bagian rongga dada. Ini saluran-bagian saluran cernanya. Seperti ini. Di sini hewan ujinya. Sedang mengandung. Karena ada janin. Seperti ini. Sudah ada beberapa janin. Kita rapikan lagi. Agar memudahkan kita dalam mengambil nanti organ yang kita inginkan. Oke. Seperti ini. Yang kita akan ambil pada kali ini adalah organ hatinya. Yang ini. Kita potong. Dengan hati-hati. Agar hatinya tetap utuh dan tidak rusak. Potong perlahan. Pada bagian-bagian yang kita butuhkan. Oke. Mungkin kita bisa potong dulu. Bagian-bagian saluran cernanya. Sebelumnya. Oh ya. Sebelumnya. Kita juga bisa mengambil cairan hayati. Pada hewan uji yang telah. Ini galak mati. Di. Dulu darah yang cukup besar ini. Kita kesulitan mendapatkannya lewat mata. Atau lewat tena pada ekor. Kita bisa ambil. Pada area ini. Kita akan lakukan. Sekaligus melakukan pengambilan darah. Di sini cukup jelas. Jadi kita akan ambil. Oke. Caranya cukup banyak. Untuk area ini. Pengambilannya. Hati-hati. Karena bila diambil dengan terburu-buru. Pemburu darahnya akan pecah. Dan kita tidak dapat. Mengambil darah lagi. Karena ini. Hewan ujinya cukup besar. Jadi tikus. Pemburu darahnya sangat. Darahnya sangat banyak. Seperti ini. Ini sudah satu. Sisi. Oke. Saya rasa cukup. Begitu cabut. Untuk penasukan itu dalam. Tabung. Kita sudah siapkan. Kita nanti sentifikasi. Ini sudah. Ini sudah satu. Kita sudah siapkan. 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 Kalau lebih seperti itu Setelah dilakukan Pembedahan Kita mendapatkan organ Hati seperti ini Yang sudah disimpan ke dalam Pot Yang berisi dengan permalin Kemudian kita bisa melakukan Kecobaan atau kemudian pada organ Hati ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dapat 8 tabung berisi cairan Hai hati dengan beberapa metode penggambilan darah kemudian kita akan sentifikasi cairan Hai hati yang kita peroleh tadi akan kita lakukan kita akan sentri kita masukkan kemudian ditutup kita akan mengatur kecepatannya dan waktunya kurang lebih selama 5 menit Hai ke ini untuk kecepatannya ini untuk timernya temennya yaitu lima menit kurang lebih lima menit Hai kecepatannya 2500 RPM oke kurang lebih seperti itu di angka 2500 sekian dalam waktu lima menit setelah kurang lebih lima menit hai 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 hasilnya membentuk Hai pasir yang berbeda di atas dan bawah begitu juga dengan yang lainnya Hai Hai banyak motifnya Hai sepotai Seperti kita inginkan Oke, tadi setelah kita lakukan Percobaan dari penggunaan darah Selanjutnya dilakukan dengan penggunaan Berikut ini adalah produk-produk yang sudah kita dapatkan Di sini sudah dialutkan hati dalam permahir Di sini juga sudah didapatkan keadaan hayat Di sini sudah disertugasi Dipisahkan secara plasma dan sel-sel darah Jadi kurang lebih seperti ini Jadi hasilnya seperti ini Jadi bisa dilihat di sini ada dua fase yang memang tidak saling bercampur Di mana fase yang dibawa ini merupakan sel-sel darah yang sudah mengendap Dan yang bedingan di sini ini adalah plasma darah Yang mana kalau kita melakukan penggunaan yang kita gunakan itu adalah yang peningannya ini Yang plasma darahnya Bukan yang sel-sel darah yang sudah mengendap Kalau sama seadanya bisa diamati lebih lagi ya Nanti mungkin kita tampilkan Berjelas sekali di sini ada Perbedaannya Perbedaannya Perbedaan merah Dan di sini ada sedikit bagian Putih-putih Darah putih Dan platelet Dan platelet Kemudian ini adalah plasmanya Ya Oke Kemudian juga dengan penggunaan darah manusia di laboratorium itu selalu melewati proses ini terlebih dahulu Yang dicek dengan menggunakan alat itu bukan darah dalam mentahannya gitu ya Jadi harus di olah berbeda Jadi yang dicek untuk dilapkan kegunaan darah ya Komponen darah yang penting ini ya Yang merupakan plasma darah kita ya Jadi harapannya setelah teman-teman mendapat Atau menonton video ini Teman-teman ada gambaran Setelah menonton ini Teman-teman bisa tahu Cara melakukan kemudahan yang baik dan benar Dan mengambil cara kreatif yang baik dan benar Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan penelitiannya ke tahap selanjutnya Misalnya mau uji Misalnya mau uji ikan gunungan Apa ya Hanya mau uji ikan gunungan di dalam darah Ini ya Melihat efek obat ya gitu ya Di dalam darah Untuk pakai Atau menggunakan kadar Apa ya Senjawa X di dalam darah Itu melalui proses ini ya Harus diambil plasma ini Terlebih dahulu Tapi tentunya harus menggunakan Setelah ini harus menggunakan alat-alat Ukur Atau instrumen-instrumen yang canggih ya Untuk mengetahui apa aja si kandungan yang ada di dalam plasma ini Jadi ini sudah pemantarnya Ini pemantarnya ya Ini pemantarnya ya Atau artinya preparasi sampelnya yang harus kalian lakukan Sebelum kalian membaca kandungan-kandungan yang ada di plasma daerah itu Di alat-alat Arti Spectro, HP LC dan sebagainya Mungkin sekian ya video pada percobaan kali ini Tentang tadi pemantaran, mengambil cairan hati dan Pemantaran ya 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 Ada lagi yang mau sampai? Mungkin itu aja ya Semoga bisa ditahami ya Untuk teknik-teknik dasar yang memang sangat dibutuhkan dalam ilmu farmakologi Dan bisa kalian aplikasikan ketika nanti misalnya kalian tertarik di bidang farmakologi Sekian ya Amin ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh